Kita beralih ke Sumatera Selatan. Kalau penumpang kapal di Pelabuhan Tanjung Api-Api Kabupaten Banyuwasin harus memiliki sertifikat vaksin sebagai syarat bisa menyeberang. Jika para calon penumpang tidak bisa menunjukkan sertifikat vaksin, maka Satgas COVID-19 yang berada di provinsi tersebut akan memulangkan mereka. Namun ternyata banyak calon penumpang kapal yang tidak mengetahui aturan dari pemerintah provinsi bubble ini. Akibatnya para calon penumpang yang tidak dapat menunjukkan sertifikat vaksin harus batal untuk menyeberang. Informasi lebih detail akan disampaikan oleh rekan wartawan dari Tribun Sumsel Ardian Syah yang akan memberikan laporan. Halo Ardi. Ya Ardi, bisa Anda jelaskan dan memastikan kapan mulai diperlakukannya. Para calon penumpang dan sertifikat vaksin sebelum menyeberang ke Pulau Banta. Baik Dea, selamat sore Tribunur. Jadi dari hasil pantauan kami dan juga wawancara terhadap pihak pengelola pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-Api Banyu Asin, bahwa pemberlakuan untuk menunjukkan sertifikat vaksin sebelum menyeberang dari Tanjung Api-Api ke pelabuhan yang ada di Provinsi Bangka, itu dimulai tanggal 26 Juli kemarin. Jadi akan berlanjut hingga tanggal 2 Agustus mendatang. Sebenarnya setelah kami wawancara dengan Kepala UPT di Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api, bahwa itu keputusan atau surat edaran dari pemerintah Provinsi Babel yang meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap calon penumpang yang akan menuju ke Pulau Bangka melalui Tanjung Api-Api, Dea. Ya, lalu ada beberapa toleransi yang diberikan oleh Sargas bagi calon penumpang yang akan menyeberang nama mereka tidak memiliki sertifikat vaksin? Baik, Dea. Dari lapangan kami pantau juga bahwa ada beberapa toleransi yang diberikan Sargas kepada para calon penumpang yang akan menyeberang, tapi tidak bisa menunjukkan sertifikat vaksin. Di sini beberapa toleransi yang diberikan itu berupa keadaan darurat yang terjadi atau yang berlaku kepada keluarga si calon penumpang tersebut. Sehingga pihak pengelola Tanjung Api-Api akan berkoordinasi dengan pihak pelabuhan di Bangka Belitung, apakah nantinya calon penumpang ini diperbolehkan menyeberang atau tidak dengan syarat tidak memiliki vaksin, tetapi sudah ada surat keterangan dokter bahwa yang bersangkutan belum bisa dipaksin. Begitu, Dea. Lalu, Ardi, apakah ada solusian di pengelola pelabuhan penyeberangan TAA ini agar hal ini tidak menghambat calon penumpang? Baik, Dea. Jadi, dari rapat yang dilaksanakan pihak pengelola Tanjung Api-Api, mereka akan meminta kepada Dinas Kesehatan, baik itu Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin, untuk melaksanakan setidaknya 20 vaksin dalam satu hari di pelabuhan Tanjung Api-Api, sehingga warga atau calon penumpang yang belum melaksanakan vaksin bisa melaksanakan di pelabuhan Tanjung Api-Api dan bisa terus menyeberang ke Pulau Bangka, Dea. Baik, Ardi dan Tribuner, tadi rekan jurnalis kami juga sempat menaruhi, sama seorang calon penumpang kapal feri di pelabuhan TAA dan juga kepala UPTD pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-Api. Berikutlah semua wawancara selengkapnya untuk Anda. Kami berencana untuk balik, kami datang ke Palembang pada tanggal 25 sebelum PTKM diperlakukan, dan kami datang hanya memakai surat antigen saja, menyatakan kami negatif. Di hari kedua kami di Palembang, kami ditelpon oleh keluarga, bilang anak kami yang nomor dua, namanya Parel Al-Fatir, dibawa ke rumah sakit. akibat maaf-maaf, kemaluannya membesar. Jadi dibilang oleh dokter, dia hernia dan harus dioperasi segera. Karena orang tuanya masih di Palembang, dokter tidak bisa memberikan, melanjutkan operasi. Jadi anak kami dibawa pulang ke rumah. Dan itulah alasannya, kami tidak bisa, harus pulang ke Mentok Segera. Dan di pelabuhan, kami tidak bisa pulang hanya kalau pakai antigen. Maaf-maaf, kami di bulan Juni kemarin, kena COVID-19 suami istri, anak-anak negatif, kami positif berdua. Jadi ketika kami kena COVID-19 dan kami beritahukan kepada Satgas, Satgas hanya menyarankan kami untuk isoman. Karena rumah sakit waktunya penuh, baik RSUD maupun rumah sakit milik perusahaan PT Timah. Akhirnya kami isoman dan diberikan obat-obatan. Selama seminggu kemudian, kami save lagi kemudian, dinyatakan negatif. Akhirnya kami berangkat ke Palembang pun dengan hasil negatif. Nah kami, saya secara pribadi, betul-betul minta kemuran hati dan toleransi dari pihak-pihak yang terkait, agar kami bisa pulang. Terima kasih, karena Satgas COVID-19 dari Babel, bangka, barat, sudah mengeluarkan kendaraan. Kita tidak bisa tidak menyikapkan itu, karena dua pelabuhan ini menjadi satu, menyukurian dan menyukurian. Kalau mereka di sana menyarankan seperti itu, kita juga. Tapi, tadi saya juga sudah koordinasi dengan Kasatgas, Padang Tak, juga dengan Pak Sekedabangka Barat, Biar Dampun, Soleh. Ini menyikapi SE Gubernur, artinya PPKM level 4 ini di Bangka Barat sampai tanggal 2. Kita belum tahu apa ke tanggal 2, tapi untuk sementara, persyaratan ini hanya sampai tanggal 2. Jadi wajib. Vaksin, wajib ratin. Nah, kami juga tadi rapat sudah internal bersama, ya, tadi ada Pak KKP, ada Pak Kepala BUNJD, masih, ada Pak Borset, Pak Ramil. Kami mengupayakan, nanti kami akan bersurat, untuk kalau bisa juga disiapkan pusku, pelayanan vaksin di sini. Jika itu memungkinkan, itu kami akan laporan juga ke Pak Radis, ke Pak Benur, keputusan mungkin ke Kepala Dinas Kesehatan, untuk bagaimana caranya, kalau penumpang itu belum ada vaksin, dia bisa divaksin di sini. Tapi yang kami himbau juga, sampai dengan tanggal 2 ini, pada masyarakat pengguna jasa, calon penumpang-penumpang, ini sebagai himbauan juga, harusnya, ya, sebelum datang ke sini, melengkapi dulu sara-sara itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton,